Viral kue ulang tahun dari Nasi Padang, warganet kagum dan memuji hasilnya. Seorang adik perempuan berniat memberikan kejutan spesial untuk kakaknya yang berulang tahun. Ia memutuskan untuk membuat kue ulang tahun yang sangat unik, yakni dari Nasi Padang. Proses pembuatan kue ulang tahun dari Nasi Padang ini dibagikan oleh akun TikTok at Kalisah. Dalam video, adik ini menceritakan makanan favorit kakaknya adalah Nasi Padang. Karena itu, ia berinisiatif membuat kue ulang tahun dari Nasi Padang. Adik ini awalnya menyiapkan plastik yang dibentuk seperti mangkok besar sebagai wadah. Ia kemudian memasukkan nasi yang cukup banyak ke dalam plastik lingkaran tersebut. Nasi itu diratakan ke seluruh permukaan plastik yang melingkar. Setelah rapi, adik ini lantas memasukkan beberapa lauk berlemak khas menu Nasi Padang. Lauk itu meliputi daun singkong, sambal hijau, rendang, telur balado, sampai menambahkan sepotong ikan goreng. Seluruh lauk itu ditata dengan estetik di atas nasi. Terakhir, sang adik memberikan sebuah tulisan, Happy Birthday, di atas lauk-lauk Nasi Padang. Alhasil, Nasi Padang itu berbentuk seperti kue tart. Tak sampai di situ, adik ini juga membeberkan bajet yang dibutuhkan untuk membuat kue Nasi Padang. Ia mengakui hanya mengeluarkan uang 80 ribu rupiah untuk membuat kue spesial tersebut. Sontak, penampakan kue ulang tahun dari Nasi Padang itu langsung ramai di komentari warganet. Mereka menuliskan beragam pujian dan kekaguman melihat video tersebut. Ya ampun, jadi pengen kue ulang tahun ini aja, sahut warganet. Wanginya sampai ke sini, celutuk warganet. OMG lucu banget. Komentar warganet, kreatif banget, tambah lainnya. Udah lama gak makan Nasi Padang, jadi ngiler banget lihat ini, curhat warganet. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di Youtube Channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Youtube BRT News Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!